Intro Intro Weh, ini dong Yang penting lawan Aura Gimana orang lu nonton? Soalnya dia bisa Setelah setiap jam Selius coba Iya 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 Gimana orang takut kecerigian gua Gimana caranya? Gak tau gua gimana Kalo ada begini gimana? Gimana udansi dateng? Serius? Gimana? 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 Gua berharap banget Yaudah gua berharap Gimana? Enggak langsung semangat gitu Masih udah boleh tahan Ntar aku lompok, lu botes ga? Yaudah Bawa, menitip Ini apa ngawang dulu? Enggak langsung berat Cepuk 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 Ayo bro Ayo cepuk Ayo cepuk Ayo cepuk Enggak langsung Cepuk cepuk aja Selalu kita mulai pertandingan malam ini Yang kemungkinan kita berdoa menurut adamantri masing-masing Wah, diberikan kemangan dan diperikan hasil yang memuaskan selamat kita Lagi di seminggu Amin Ya, ingatlah Saya yang lo udah pelajari sama seminggu ini Nggak mungkin bohong, orang udah latihan keras banget Kita kemarin bilang kejim berapa Orang semua udah prepared Tinggal eksekusi aja Ingat decision making leg game Jangan tau keburu-buru nge-end Ingat objektif dulu baru nge-end Maksudnya baru nge-end Terus, dari gue jangan lupa Kalau dia kaja, lu gelenger Lepik Haya juga jangan lupa Lu masih ada kaya Kalau dia lima, banyak-banyak Kocil Kocil ATERIGO GO 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 Kocil 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 Nanti mereka posisinya sama Minusnya Ya, gue minta pendapatnya dong Soalnya kemarin Sekolah match kemarin ya? On better Onik juga Oh, kalau lawan Onik dulu Kalau lawan Onik mungkin Itu kita udah persiapin mata banget ya Selama seminggu itu Kita latihan full time Lebih get dari sebelumnya Jadi ya Alhamdulillah sih bisa menang Walaupun belum 2-0 Kalau yang lawan Onik itu Gue liat kan Meta juga penggali agak kreatif ya Terus Si movie main Tungguin banget Emang itu lagi percobaan atau gimana? Dibilang percobaan Si Udah dicoba sih di range sekali Sekali doang itu juga Karena ya Emang bagusnya Tinggal Aldous doang sih Gak ada yang lain Harunya SD itu masih cinta-cinta monyet ga sih? Orang suka tapi gak berani negur Gak berani lihat Gila gue SD cuma kerjaannya Main bola, main basket Gak berdua apa-apa Masa dia gak suka cewek gue ah? SD enggak cu Penjana SD gue Capu Enggak tapi kalo di kelas tuh Masa kayak ngeliat seorang yang kayak Gimana ya? Gak di SD gue gak berdua sama sekali Gak berdua sama sekali Gak berdua sama sekali Kelasnya tuh mulai lah Ya kelasnya mulai lah Kalau kelasnya mulai Kan pas liat ya Makasih Ada sosok yang kayak lu di kelas Gini cakep gitu kan Iya Terus kalo ngeliat gak berani karena suka ya kan Gitu Gitu banget ngeliat gak berani ya Iya bro Gak berani lah Bukan maksudnya kalo ngeliat Ngeliat berani tapi Ngomongnya malu Iya Kayak lu tatapan mata langsung Kayak malu-malu gak sih Gimana lu waktu disini malu-malu Gimana lu mau tatap-tatapan Gitu lah Anak-anak Nih lu orang suka Masa gak diliatin Yang ngeliatin dong Nah terus kalo diliat balik gimana? Pulau-pulau buang muka dong Nah itu maksud gua Gitu gak berani gak mungkin dong Kalo sekarang mah Muka mah liat-liatan Gitu Luka dulu Biarin balik langsung gini Bura-bura kabur Kucing Umur 30 Wajib Buncil Masjarnya ini Sekarang beda bro Masjarnya kecil Guadaluin gak tau aja Kita jari kewalkop Karena salah orang gitu Waktu SMP Masih main yang Ya Bisa dibilang Berbaut dengan alam gitu 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 Kredit itu Gua SMP ya SMP gua udah mulai main Dota Iya SMA SMA sih gua Dota SMP itu masih berbual dengan alam Masih sepak bola Main benteng Kau benteng gak lu? Gakau gak Main petak kompet Main layangan Mungkin jaman-jaman main SMP Main klereng Tau galaksi gak? Gak tau galaksi Kau lu masuk di tempat Segmen apa ini? Yang ini info Provider dari game sebelah Gulu bilangnya game sebelah apa? Gak sebut gua Gak sebut gua Gak sebut Gak sebut ya bro aduh gak tau dia ini cerita udah di cerita kalau gue cerita sombong jangan yang pas abis ke playoff kan dia pulang yang masih padahal gak ikut Allah kalau gak tau aja dipatua udah hampir ke Paris bos satu-satunya orang Indonesia bro kayaknya gue udah di China doang kalau gue cerita sombong jangan diusin apa aduh anak muda hei gak ada seru-seru yang diwandi hei dong yuk tinggal 2 menit gak usah dah kapok pesan-pesan terakhir sebelum main apa dok pesan-pesan terakhir ya lebih fokus aja brother oke itu santu saling ingetin lah kalau dia salah dikit sama jangan lupa main agresif ya agresifnya kasih tau ya kasih tau ya kayak game 3 ya kita butuh yang kayak game 3 itu agresifnya pas mantep ya eh nanti pas lagi mau masuk lo orang ngadep belakang dulu semua biar keren emang boleh man boleh ya boleh ya sebelum masuk lo begini dulu man gitu man gini dulu atau gak ya lo mau kayak disini iya kayak disini mau kayak disini disini kan masuk kamera bro nah nah kalau berada kita sama ada belakang semua ya ini lebih cocok onin sih kalau lebih depan onin skip skip biar aja onin bareng bareng ini ada misi-misi rahsia gak? dibahasan gue dari toilet soalnya gua baru ntar toilet berkapok takut dejavu gitu jadi gua gak mau bodoh udah trust issue ini iya dari toilet pas banget momennya dari toilet kok tanyanya gua harus gaya gitu kan kok udah misi-misi rahsia mending gua skip dulu Cil jangan nakal ya om gua buat Cil gua kasih bodoh 2 kali gak sih dok jangan apa jangan ya gue Cil ayo Cil ah Ciliboy min ya jangan lupa jangan keburu-buru buat menang kalau ingin lead percaya diri percaya temen asal orang bisa main sempurna kaya kita pelajarin apalah kala gue ya let's bring this home lah ok out 3 go 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 good luck terus pas lawan BTR ya ee nyangka gak hasilnya gitu setelah ada latihan 1 min hmm dibilang nyangka sih nyangka tapi gak nyangkanya tuh bisa se-separah itu soalnya ya gak bohong lah dia lebih serangkal lebih maju daripada kita kalau menurut gue sendiri di BTR itu pemain kuncinya siapa? pemain kuncinya di BTR siapa ya siapa ya brushnya iya brushnya brushnya brush karena dia dibikin hyper carry juga gitu gak sih dia kadang juga kalau main sama warlord dia gak hyper carry tapi dia mungkin ya mungkin dia di in game nya bisa nolist soalnya ya ancar aja gitu kan lu dipanggil sama panelis jadi driver namanya miracle boy hmm itu kalau dari pribadi lu sendiri denger nama denger nama miracle boy berarti kan bocah aja gitu hmm ada rasa tekanan gitu gak dari apa namanya dulu kan tadi jujur lu tau sekarang sih tekanan banget ya soalnya sebenernya gak pengen peduliin nama itu tapi ya kalau misalnya ada yang nyebut nama itu apalagi ngeliat posisi kita lagi depen banget gitu sih lu juga di MPL sekarang kan salah satu pemain pemain muda ya usianya kalau lu sendiri ngeliat usia lu yang masih muda dan mungkin kata kata dibandingin sama pemain muda ya yang lebih tua mungkin di dalam tim ada unien ada indias dan mungkin di tim luar kayak ada bronchi gitu merasa terintipada sih dengan presensi marka gitu terintipinasi kayaknya enggak deh malahan kayak merasa dididik mulu sama dia daripada dikasih kayak dibikin inilah kan kalau umur-umur 17 kan kayak pembentukan karakter ya dia bikin bentuk karakter jadi dikasih tau yang lebih baik yang buluk-buluknya yang dikasih tau juga jadi ya karakternya bisa lebih baik oke lu kemarin waktu lawan Onik dan BTR kan jadi pemain mengganti jadi substitusi nah rasanya dijadikan pemain mengganti rasanya jadi pemain mengganti ya rasanya ada dua beda rasa sih kalau lawan Onik itu semangat banget gitu soalnya terlepas dari kekalan beruntun dua kali kemarin aku juga butuh kayak apa ya kayak butuh istirahat gitu stress gitu kan terus pas lawan Onik kayak semangat gitu kayak awalnya tuh pengen dukung-dukung terakh-terakh gitu terus abis lawan Onik kelar dan disitu bawahnya pengen main lagi tapi kan ya latihan seminggu itu udah sama full jam jadi pas lawan BTR itu malahan kayak cemas gitu jadi deg-degan ya orang nggak nonton lagi juga kalau lu lihat dari apa kasus main sementara kalau lu lihat ini musim musim kompetitif yang lebih benar dari musim lalu nah lebih menarik enggak soalnya kita di bawah hehehe hehehe dan opini lu soal posisi kita yang sekarang lagi kejar-kejaran dengan tiga tim lain apakah Onik sama playoff itu gimana? ya pengennya mungkin ya lebih apa ya lebih lebih semangat terus sama kayak lebih ada tantangannya daripada season lalu kayak sana tuh kayak bangun tidur loh semuanya gitu lebih teratur lah season ini terus sama kalo misalnya dibilang pede lalu as playoff sih kalo belum masih pede maksudnya kalo buat juara itu kita harus berjuang keras lagi kalo dibilang masih playoff pede apa enggak masih pede masih optimis ya masih optimis kalo playoff kalo juara kita harus berusaha lebih keras lagi dibanding ini terima kasih